Nah itu dia tadi keseruannya Jakarta Move In Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol lebih dekat dengan Siapa sih orang-orang di balik Jakarta Move In Selamat pagi kepada Nurul Nurul ini produser dan juga founder-nya Lalu ada juga Ebi, ada Anggi dan juga ada Eros Selamat pagi semuanya Yang ini choreographer ya Anggi sebagai choreographer Kalau Ebi, Eros sebagai pemain Mungkin sebelum kita lebih dalam ke Jakarta Move In Kita tanya dulu kali ya ke sang founder Nurul sebetulnya apa sih Jakarta Move In Dan dari mana awalnya kamu mendirikan ini Jakarta Move In itu saat ini adalah Kolaborasi terbesar pemuda Jakarta Dalam seni pertunjukan Tahun ini kita berhasil mendapatkan 1268 pendaftar Untuk bergabung di Jakarta Move In Sebagai cast crew maupun musician Kemudian yang terseleksi dari 1268 itu Adalah 160 anak-anak pemuda Jakarta Yang berbakat sekali 160 itu dan proses penyeleksian itu mulai dari kapan? Mulai dari bulan Januari Januari Jadi dari 1200 hanya mengerucu sampai 160 Iya Jadi 160 orang ini nih yang aktif Total ya? Yes Oke Dan tahun lalu sudah menggelar pertunjukan Drama musikal sekolahan Pertunjukan perdana itu ya? Pertunjukan perdana ya Dan tahun ini tahun yang kedua gemuruh Kenapa memilih nama gemuruh? Nama gemuruh itu sebenarnya based on ceritanya yang Sebenarnya banyak bisa diartikan Bisa diartikan dari alur ceritanya yang berhubungan dengan Bencana alam Ada tentang gemuruh semangat di dalam dada Ada gemuruh tentang pergerakan pemuda Bagaimana pemuda membuat sebuah aksi yang Yang bisa dianalogikan dengan sebuah gemuruh juga Hmm Perbedaannya sama yang tahun lalu apa? Tahun ini kita mengangkat cerita yang lebih surrealis Kalau tahun lalu kan sangat realis ya Cerita tentang sekolahan, tentang kehidupan sehari-hari Tapi tahun ini kita mengambil tantangan kreatif yang lebih besar Untuk bisa mencoba menghidupkan suatu konsep yang kita buat sendiri Yang sangat jauh dari kenyataan kita sehari-hari Sehingga kita harus lebih banyak riset Kita harus lebih kreatif Membuat setting, mendevelop karakter Membuat lagu, membuat koreografi Hmm Ini kalian akan melakukan pementasan ini setahun sekali Atau ini pementasan yang terbesarnya Tapi kalian punya pementasan-pementasan kecil Yang kecil-kecil seperti itu Sampai saat ini di tahun kedua Jakarta Movie itu selalu menggelar pertunjukan besar yang annual Annual, setahun sekali Oke ini buat Ebi dan Eros Ini kalian terlibat dari yang pertama atau mulai dari yang kedua? Kalau saya dari pertama sudah terlibat Jadi yang kedua ikut lagi Ikut lagi Kalau Eros sendiri? Kalau aku baru yang kedua Baru yang kedua Kalian taunya dari mana sih waktu awal mau gabung ke Jakarta Movie itu? Ikutan castingnya? Kalau aku Kita teman-aku teman-anaman Nurul udah dari SMA Jadi waktu itu kita sempat ngobrol waktu SMA Terus sempat Coba deh Nurul kalau misalnya kita bisa ngerealisasi Ini ada drama musikal kayaknya keren Terus pas turun SMA ternyata Nurul benar-benar bikin Jakarta Movie Waktu tahun pertama Saya belum ada kesempatan untuk ikut Dan tahun kedua ini setelah Nurul kasih tau skripnya Dan peran saya kayak ngerasa Wah ini cocok banget nih Jadi sekalian Perannya apa nanti di gemuruh nanti? Peran aku disitu jadi ketua salah satu klan Nama klannya itu Balin Jadi Balin itu salah satu klan yang mempercayai bahwa bumi itu adalah ibaratnya Tuhan mereka Jadi apa yang kita kasih ke bumi, bumi akan memberikan kasih kita balik gitu Jadi harus selalu seneng-seneng terus gitu Nah ini Ebi sendiri kan sudah terlibat dari awal Dan perannya apa disini? Kalau peran saya disini juga sebagai ketua klan Sikara Jadi dia selalu bertentangan sama Balin gitu Jadi kita disini Jadi disini egois, dominan Pokoknya Sikara ini mau menang sendiri aja gitu Beda sekali sama musikal tahun lalu Yang musikal sekolahan itu lebih Membawakannya kan lebih improvisasinya juga lebih enak Karena sehari-hari kan Kalau yang sekarang lebih kolosal sih Sudah hampir mau ngikutin yang kedua nih Yang kamu dapat sekarang nih apa nih? Mengikutin drama musikal Yang didapat sih banyak banget pengalaman Dan masuk karakternya yang berbeda sekali gitu Kalau tahun lalu kan lebih humoris Lebih ngelucu juga oke segala macam Tapi kalau misalnya sekarang tuh Ngelucu kayak susah gitu bahasanya juga Pesannya juga berat gitu Pesannya apa sih emang mau disampaikan di Gemuruh ini? Jadi Gemuruh itu terinspirasi dari salah satu semboyan Yang Indonesia banget yaitu Bineka Tunggal Ika Kita menyuarakan semangat untuk menyambut Dan menyikapi perbedaan dengan positif gitu Dan semangat Bineka Tunggal Ika tersebut Kita coba gambarkan dalam sebuah cerita fiksi Yang mengangkat cerita tentang empat suku Yang mereka memiliki gaya hidup Kepercayaan dan kepribadian yang berbeda Namun harus hidup berdampingan di sebuah lembah gunung di masa lampau Nah suatu saat empat suku ini dihadapkan dengan sebuah bencana alam yang besar Namun ternyata bencana alam tersebut menjadi titik balik mereka Untuk membuka mata, membuka pikiran Untuk ternyata mereka harus saling bahu-membahu Dan melihat kelebihan satu sama lain daripada kekurangannya Untuk dapat pertahanan hidup Itu dari segi cerita cukup berat ya Ini siapa nih? Ini penulis ceritanya, penulis naskahnya siapa? Cerita aku konsep bersama penulis naskahku Namanya Widya Arief Yanti Dan kita udah mulai merumuskan ide gemur ini dari bulan November November tahun lalu? Iya Oke ceritanya udah dapet Kemudian harus ditularkan bagaimana kegerakannya Kegerakannya ke koreografi Ini susah gak sih? Gak penceritanya gini Anggi sebagai koreografer gimana? Modern nih, susah banget nih Susah banget sebetulnya sih Beda banget sama tahun lalu Kalau tahun lalu kan ya musikal yang kayak sekolahan Terus lebih hore-hore Kalau yang ini lebih kayak kontemporary Lebih didalemin lagi Terus juga anak-anaknya kan gak semuanya bisa narikan Dan dari awalnya bisa nyanyi aja Atau bisa acting aja Itu kita harus dari awal kita push banget Gimana caranya kita latihannya harus Semantap mungkin lah untuk memantapkan mereka nih nanti di koreografinya Ngedereknya susah gak sih? Latihannya gimana sih? Latihannya juga Latihannya Tiap hari? Tiap hari ya? Empat kali seminggu Empat kali seminggu Sekarang udah mulai Bulan-bulan awal sih kita lebih kasih fisik lah Lebih kasih Ya yang buat sepuluh Pelinannya ya soalnya yang ini koreografinya lebih kayak Pelin dari Kan ini terkait pos dulu gak? Kan perpuluhan-puluhan terlaporin Pak Anies Baswedan loh Harus ada yang ngawasin Tapi anak-anaknya ya Alhamdulillah ya Mau nurut sama kita Anak-anaknya semangat gitu Semangat Masih muda gitu Jadi ini ada batasan umur gak sih yang boleh join ke Jakarta Mubin? Kan mereka kalau anak-anak punya jadwal sekolah Jadwal ini itu Sejauh ini sekarang karena kita pergerakan pemuda Itu kita buka pendaftarannya untuk siswa SMA dan mahasiswa SMA dan mahasiswa? Oh gak bisa sih Itu apa aja sih? Harus bisa apa aja? Nyanyi, acting, main musik atau apa lagi? Basically kita ngambil format drama musikal Karena kita menganggap dan kita setelah kita mereset berbagai bentuk seni Semua bentuk seni itu bisa punya peran di drama musikal Kalau mau jadi cast harus bisa nyanyi, acting, nari Kalau punya bakat di musik bisa jadi musisi Kalau punya bakat di stage management bisa jadi kru Kalau punya bakat di design misalnya bisa jadi set designer atau costume designer Jadi total itu serusnya Jadi kalau sekarang masih buka gak? Buka pendaftaran untuk casting ada yang mau pendaftar lagi? Buat tahun depan Harus nunggu, akhir tahun biasanya mulai ada info-info casting lagi keluar Biasanya kalau mendapatkan info casting itu kemana sih? Ada Twitter atau Facebook atau seperti apa? Twitter kita dan Instagram kita adalah At jktmovein.com Jktmovein.com Websitenya juga Eh kok .com? Iya .com websitenya Twitter sama Instagramnya Jangan sampai salah ya Ada filosofi gak dari Jktmovein ini? Kepanjangannya apa gitu? Kepanjangannya adalah Jakarta Movement of Inspiration Oh Jakarta Movement of Inspiration Bener banget mereka semua sangat menginspirasi Menginspirasi Kalau saya mau nanya nih ya Ma Eros sama Ebi yang udah join dari awal Kenapa kamu tertariknya join ke Jakarta Movein ini? Sebenernya dari yang kalau tahun lalu tuh kayak gak sengaja gitu Jadi kayak saya kayak ditemukan gitu Terus tapi akhirnya saya baru sadar kalau ada wadah ini gitu Untuk anak-anak muda berkarya Berkarya dan mereka mengembangkan potensi-potensi mereka disitu semua Jadi Jadi Saya tertarik banget gitu sama mereka gitu Dan meskipun volunteer atau apapun itu Jadi kan make passion masing-masing gitu Jadi menyenangkan gitu Melakukannya juga menyenangkan Oke Oke Jadi Eros? Eros? Kalau aku sih lebih ke Jadi awalnya tuh yang drama musik sekolahan tahun lalu Apa namanya Belum sempet ikut juga Terus kalau yang sekarang ini ternyata Nurul Membuat Nurul Buat satu karakter Yang memang itu Eros banget Saya Jadi Nurul ngasih tau ke saya Eros ini seperti ini orangnya Oh yaudah Dan saya emang dasarnya suka nyanyi, acting dan Joget 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 8 adegan Durasinya kurang lebih 2 jam 2 jam Oke Kalau mau ngedapetin tiketnya nontonnya gimana nih? Nah 2 nanti Oh ya jalan Oh ya perform Ya ampun Ini jadi ditanya sebenarnya Udah nunggu Ya Beresan baik sebenarnya jawabannya Silahkan Silahkan loh Yang mau nonton gemuruh itu Bersiap di tanggal 15 dan 16 Agustus 2015 Oke Di Theater Jakarta Taman Ismail Marzuki Bisa dapetin tiketnya di tinyurl.com Slash Gemuruh Eh sorry Ya Slash Gemuruh Dash Tickets Dress Tickets Oke Kemudian Dress code-nya apa ke sana nonton? Dress code-nya bebas asik lapih Lapih Oh kamu kalau nonton dress code-nya merah putih Itu tanggal 15, 16 Agustus besoknya Ulang tahun berakhir kebutuhan Indonesia Emang terkait untuk menyebut hari Kemerintah Republik Indonesia? Sebenarnya itu kebetulan yang biasa sekaligus kita rayakan Iya sih Tahannya juga seperti itu ya ya Tanggalnya Tapi di social medianya di follow aja Ada semua info-info Semua tiket dan lain-lain Ada di situ semua Bocoran dong harga tiket Harga tiket murah kok Untuk sebuah drama musil murah ya Murah Murah Sesuai lah ya Paling murah Murah 100 jubuan Paling mahal tuh 300an Nah tuh kan Kantongnya masih kantong mahasiswa Maksiswa Jamnya nih Jamnya yang penting Jam berapa mulainya? Jamnya jam 18.30 Standby dari Abis Maghrib Untuk penukaran tiket Oke Saya udah sabar nih kok Pengen menyaksikan Benar ya kak Benar ya Kita tunggu Kalau tadi dua orang Sekarang perform berikutnya ada berapa orang nih 1,2,3,4,5,6,7 Kayaknya banyak Banyak ya Boleh kasih tau ini berikutnya yang ditampilkan apa lagunya? Nurul Ini lagunya adalah tentang menyambut perbedaan Sesuai dengan tema gemuruhnya sendiri Judulnya pun adalah Sambut Perbedaan Sambut Perbedaan Ini menurut saya paling keren lagunya ini Paling keren? Ini juga Yang tadi aja keren Sambutlah Perbedaan Terima kasih